maka hasilnya adalah 27.831 kita cari di depan tadi, di depannya adalah B sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya mengetahui video-video terbaru di akun ini, terima kasih soal yang pertama Nah, pembahasannya adalah, kita lihat ini di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian, di sini ada pengurangan karena ada perkalian, maka perkalian kita kerjakan dari lebih dahulu jadi 373, 373, 374, misalnya berapa? betul, 27.602 nah, ini baru kita tambahkan, di sini di sini baru kita kurangi berarti, ini kalau ditambah 2, 5, 4 maka hasilnya akan menjadi, seperti ini 27.856, baru dikurangi 25 maka hasilnya adalah 27.831 kita cari di depan tadi, di depannya adalah B soal yang kedua pembahasannya adalah, pembahasannya adalah di sini ada penjumlahan, dan ada pengurangan maka kita kerjakan dari depan ini hitung bilaan bulat kita hitung dari depan, karena di sini adalah negatif ya, di sini ada negatif maka di sini adalah, 1317 kita kurangi 538 ini dikurang, karena di sini negatif berarti, 17 dikurangi 8 9, di sini habis, 0 tadi berarti pinjam di sini 2 maka di sini menjadi 7 di sini 12 dikurangi 5, menjadi 7 nah, ini berarti positif nah, berikutnya dikurangi negatif 121 karena di sini ada 2 tanda negatif yang berdampingan maka di sini menjadi plus sehingga di sini ditambahkan menjadi 121 sehingga hasilnya menjadi 0 ini 7, 9 tambah simpanan 1 10, simpan 1 lagi berarti menjadi 900 jadi, jawabannya adalah 900 itu, jawaban soal yang kedua soal yang ketiga pembahasan soal ketiga yaitu, di sini 20 pangkat 3 dikurangi 12 pangkat 2 maka kita pangkatkan dahulu 20 pangkat 3 berarti 2 di pangkat 3 ada 8 karena ada 3-nya berarti 0-nya ada 3 8.000 dikurangi 12 pangkat 2 1, 4, 4 maka hasilnya di sini adalah 6, 5, 6, 5, 8, 7 sudah ketemu hasilnya 7.556 soal yang keempat pembahasan soal yang keempat pembahasan nomor 4 adalah akar dari 256 di sini akarnya 6 satuannya kalau di sini depannya 1 otomatis di sini ada 1 dan 6 berarti 16 akar dari ini adalah 16 akar dari 256 jikali akar pangkat 3-nya 64 berarti akar dari akar pangkat 3-nya 64 adalah 4 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64 maka akan ketemu 16 dikali 4 hasilnya adalah 64 jadi jawabannya adalah B soal yang kelima pembahasan nomor 5 untuk mencari FTP dari bilangan 36 54 dan 72 kita cari bilangan yang bisa membagi 36 54 dan 72 karena ini kalau kita jumlahkan menjadi 9 ini juga sudah kata-kata 9 ini juga sudah kata-kata 9 maka 3 bilangan ini bisa kita bagi dengan angka 9 bisa kita bagi dengan angka 9 36 dibagi 9 dapat 4 54 dibagi 9 dapat 6 dan 72 dibagi 9 dapat 8 nah sampai di sini masih bisa dibagi lagi oke kita bagi lagi berarti berarti yang bisa membagi 4 6 dan 8 adalah bilangan 2 maka di sini dapat 2 dapat 3 dapat 4 untuk bilangan yang terakhir ini sudah 3 bisa dibagi maka untuk mencari FTP tinggal mengalihkan bilangan yang disampai ini jadi kita kalikan 9 dikali 2 18 maka hasilnya FTP nya adalah 18 demikian pembahasan untuk kali ini 5 soal saja dulu kita lakukan nanti tidak waktu mudah-mudahan dapat membantu anak-anak semuanya di sini Pak D sangat senang kalau bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan soal-soal ujian Pak D Pak D mudah-mudahan jawaban kalian dalam ujian tadi banyak yang betul dan mendapatkan hasil yang bagus semuanya untuk sebelumnya jangan lupa Pak D tunggu untuk subscribe ya dan inginkan loncengnya di bawah demikian mudah-mudahan ada manfaat terima kasih wassalam demikian yang saya sampaikan sekian semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk subscribe like dan share dari ekobudera.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih